Oke, hari ini kita quiz. Nah, saya akan jelaskan dulu bagaimana prosesnya di pertemuan lima ini. Jadi, quiz dibagi menjadi dua soal. Soal ini tetap saya upload di YouTube, di link-nya YouTube. Kalau kalian bisa buka YouTube, di bawah description-nya itu ada link-nya untuk kalian download soalnya. Nah, yang pertama itu nilainya 50, yang kedua nilainya 50. Maka, berhasil menjawab semuanya, maka nilainya 100. Yang pertama, berikan 10 contoh kalimat konjungsi yang benar. Nah, ini kalian sebutkan ya. Buat sendiri, tidak boleh sama dengan temannya. Yang kedua, berikan 10 kalimat disjungsi yang benar, tidak boleh sama dengan temannya juga. Saya yakin memang di internet banyak, tapi saya berharap ada kreativitas dari kalian masing-masing. Oke, kemudian yang kedua, berikutnya nilainya 50 juga. Jadi, berikan 10 contoh kalimat implikasi yang benar. Ini tidak boleh sama dengan temannya. Yang kedua, berikan 10 contoh kalimat biimplikasi yang benar. Kalau kalian mau belajar dari YouTube, mungkin beberapa di YouTube saya itu di private. Tapi kalau kalian buka di menu playlist-nya, itu tidak di private. Jadi, kalian bisa buka akses di menu playlist, baik logika informatika maupun sistem digital. Oke, nah, ketentuan pengirimannya. Soal ini hanya berlaku 1x24 jam. Istilahnya paling lambat besok jam 12 siang. Kirim ke email saya, asriel.santibuana.ac.id. Subjeknya, quiz underscore logika informatika underscore 11.11.2020. Artinya, tanggal 11.11.2020. Tanggalnya cantik ya. Kemudian, name. Dan juga, nama. Oke, jika ada pertanyaan, jangan sekat-sekat untuk bertanya ke saya. Untuk quiz ini, silakan bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Sifatnya open ya, tapi tidak boleh sama dengan teman yang lain. Baik kalian yang berada di luar, maupun yang berada di asrama. Oke, terima kasih. Tuan Syusun berkati, selamat menghasilkan quiz.